Intro Dengan perlawanan ikan yang ternyata bisa cepat diimbangi oleh Yudi, akhirnya ikan pun sudah bisa terlihat di dasar laut. Kan? Oh. Ayah, La unquote. Pak. Itu adalah orang lainnya, beragian basuh. Jangan inget kami, kam demakan sepulangnya. Pada spot yang berbeda, tim duraki akhirnya sampai dan mulai memancing. Tapi ombak yang cukup besar menjadi halangan pada spot ini. Langsung coba jigging di spot itu, kita coba jigging. Cuman kondisi ombaknya karena gelombangnya sangat goyang, biasa kita posisi jigging bisa berdiri sampai kita harus duduk untuk nge-jignya, kita harus sambil duduk karena posisi yang agak riskan. Kalau kita sambil berdiri, terus gelombang datang yang nggak kita sadarin dari belakang, bisa kita jatuh ke laut. Jadi memang harus ekstra hati-hati lah kita karena melihat gelombang yang cukup besar. Sekarang kita lagi coba peruntungan kita di daerah Cibua ya, dengan teknik yang masih digunakan masih tetap sama, vertical jigging. Kita punya mudah-mudahan chance kita lebih besar di sini karena kedalaman cukup dalam di sini dibandingkan tempat yang sebelumnya. Memang angin cukup kencang di sini ya, jadi posisi alun cukup besar, posisi angin juga tidak begitu sejajar dengan arus, akhirnya kapal sedikit goyang, karena arus dengan angin mereka tegak lurus. Nah hasilnya kan bisa kelihatan kan goyang nih. Goyangnya lumayan gitu. Kalau perut kita masih kosong, belum makan, kekocok, siap-siap aja, buah, everything happened. Tadi sangka ketika tim Duraking dalam kesulitan untuk mengimbangi gelombang yang cukup besar, salah satu anak buah kapal mereka mendapat strike. Perlawanan ikan nampaknya tidak begitu kuat. Tak lama ikan muncul ke permukaan dan ternyata seekor ikan amberjack berukuran sedang berhasil landing ke atas kapal. Dengan ini tim Duraking berhasil menambah perolehan ikan targetnya. hari terakhir memancing, nampaknya semua tim harus muas padai faktor alam yang membuat ombak dan gelombang air laut sangat tidak bersahabat. Dan akhirnya kedua tim segera berpindah untuk mencari spot lain sambil berhitung dengan waktu yang terus berpacu. Kita sudah dapat ikan target, Alhamdulillah ya, untuk GT kita sudah dapat yang saiznya lumayan besar. Terus barusan kita sudah naik lagi satu amberjack, kebetulan Kang Yudi yang naikin. Sekarang kita masih cari satu ikan target lagi, makanya kita pindah spot. Mudah-mudahan aja trip kali ini kita bisa jadi pemenangnya. Setelah sampai di spot, Revy langsung menurunkan kailnya karena masih penasaran dengan peruntungannya. Ada kejadian lucu juga, salah satu teman saya ngamplot. Karena dari kemarin dia belum strike ya. Dilepar aja Pak, itu mau lepar. Dilepar, yang jauh, diulur, baru... Wau. Wah, Nasi harusnya gua pindah sini, ininya ke sana. Gua pindah sana, harusnya ke sini. Waktu sebentar lagi akan habis, karena kan kita ada kesepakatan bahwa sampai sore ini kita harus di darat untuk melihat hasil akhir. Hasil mancing kita nggak banyak sih, ada tenggiri, ada kurisi Bali, ada amberjack. Kita nggak tahu mereka dapat banyak atau nggak, tapi ya ini hasil yang paling maksimal yang bisa kita hasilkan. Semoga mereka lebih buruk dari sini. Ya, mudah-mudahan lah. Kita selalu berharap, kita masih bisa menang. Walaupun kita tim tamu di sini, do the best lah. Apapun yang terjadi, kita udah bersenang-senang, oke? Sip, bro. Kita udah bersenang-senang ya. Waktu yang ditentukan untuk kompetisi Big Fish pun sudah berakhir. Dan kedua tim kembali menuju darat untuk menentukan hasil akhir. Dimanakah yang berhasil menakmukan tantangan yang diberikan oleh Big Fish di perairan Jeletuk?